Oke, balik lagi sama gue Gany. Di video kali ini kita akan rakit PC, teman-teman. Ya, di bawah 10 juta ya setelah sekian lama ya. Tapi sebelum ke situ, gue akan kasih tau ke teman-teman. Buat teman-teman yang mau rakit PC atau mau mesen PC. Ya mau rakit PC lah, kalian bisa langsung DM Instagram gue. Namanya GanyGP bilang aja. Bang Gany, gue mau rakit. Kita bebas tuh di situ. Mau nanti lu udah punya speknya. Atau kita mau didiskusi di live streaming. Mau gue yang beli komponen, lu yang beli komponen. Itu bisa. Nah, intinya buat teman-teman yang mau rakit PC, boleh langsung DM Instagram gue. Namanya GanyGP. Oke, balik lagi ke rakitan ini. Harganya segini, teman-teman ya. 8,490 ya. 8,5 juta kurang 10 ribu ya. Oke, rakitan ini, ownernya itu dia mintanya pengen prosesornya Ryzen dan upgradable ya. Dan ya, terpilihlah komponen ini. Sebenarnya opsi dari rakitan 8,5 itu banyak banget ya. Kalian bisa rakit apuk kayak 5,6 G tapi komponen lain dibagusin. Boleh. Mau dibikin Ryzen yang 8,000 G, nyampe gak ya 8 juta? Harusnya sih nyampe kali ya. Mungkin ada beberapa yang dipangkas. Atau kalian bikin kayak Ryzen 5,5 atau i3-1200 dengan RX 6,600 tapi yang lainnya dipangkas itu bisa. Ya, cuman di komponen kali ini, gue gak terlalu banyak mangkas karena ya, ownernya pengen opsi upgrade-nya lebih tenang gitu ya. Oke, dari casing. Ini Aeroco Hive ya. Ini yang ada di segmen Rakit Wisi Cuy. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tau, gue kan kadang suka dikirim casing dari brand. Itu gue bikin konten, masuk ke Rakit Wisi Cuy. Abis itu gue masukin ke box lagi dan gue jual harganya lebih murah dari pasarannya ya. Jadi, ini casingnya masih dibilang baru, back in box lah ya, masih kinclong banget karena cuman dipakai buat sekali konten doang. Oke, lalu motherboard B550M YVSE ya. Ini udah dapet wifi juga, tapi kalau misalkan kalian gak terlalu perlu wifi-nya, kalian bisa ngambil yang B550M Pro 4 ya. Ini masuk ke casing ini masih bisa dan kalau misalkan si owner yang mau upgrade motherboard ke ATX itu juga bisa. Ya, karena casingnya masih muat sampai motherboard ATX ya. Lalu untuk upgrade prosesornya, ini bisa ke R5600, Ryzen 5 5600X atau Ryzen 7 yang R7000X juga itu bisa. Jadi, opsi upgrade-nya enak. Lalu power supply ini B550W. B550W untuk GTX 1650 ini masih cukup ya. Kalau misalkan mau upgrade lagi ke RTX 4060, dia masih bisa. Oke, untuk VGA-nya 1650 ini untuk minima rakitan PC, buat teman-teman yang pertama baru punya PC, buat nyobain PC gitu ya. Buat gaming ringan, streaming ringan, itu 1650 udah cocok menurut gue ya. Kalau misalkan mau digediain VGA bisa, tapi komponen lain dipangkas gitu aja ya guys ya. Oke, lalu untuk SSD. Ini ngambil SSD MSI Spatium Gen 4 500GB. Ya, harga 700 ribuan. Ini cukup terjangkau, gue kagak bohong. Ya, untuk yang Gen 4. Ya, tadinya mau ngambil yang Gen 3 yang speednya 3000. Tapi pada habis adanya yang speed seribuan. Terus sayang banget menurut gue untuk opsi upgrade ke depan ngambil yang speed seribuan. Padahal sih masih ngebut-ngebut aja. Ya, jadi kita ngambil yang ini aja ya. Yang Gen 4 MSI Spatium. Ya, ini biar nanti kalau bisa kan soundarnya upgrade, udah nggak perlu ganti-ganti SSD lagi gitu. Ini udah cukup. Ya, apalagi cooler dipool agi 400. Buat teman-teman yang budget yang nggak terlalu banyak, pengen dapet cooler oke, bisa gas aja. Ini ada yang warna hitam, ada yang putih. Itu juga bisa. Oke, intinya rakitan ini buat pertama kali teman-teman punya PC, bisa ya. Kalau dulu gue rakitnya kayak i3 game 10 sama 1640 tuh waktu dulu tuh minimal rakit. Tapi sekarang kayaknya di 8 jutaan, kalian ngambil kayak gini juga udah cakep ya. Banyak yang dirombak juga itu fleksibel ya. Intinya 2024 ini opsi pilihan rakitan PC itu banyak banget. Lo mau bikin rata, bisa mau digedein prosesor sama VGA yang lainnya dipangkas bisa, itu udah fleksibel banget ya. Oke, gitu aja. Kita langsung masuk ke proses rakit PC teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau rakit, boleh langsung GG gue aja ya. Kita langsung rakit PC-nya. Oke, ini dia komponen-komponen ya teman-teman ya. Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD ya. Ini gue abis bikin video unboxing tadi sampai ke VGA-nya juga gitu ya. Oke, sekarang kita akan pasang prosesornya. Ini segelnya sudah gue buka di video unboxing teman-teman ya. Ryzen 5500. Ini pertama kali juga nih gue nyoba ya. Sama si motherboard B550M Wi-Fi SE ini ya. SE. Apakah rakit DDR4 dengan Ryzen 5000 series 2024 menggunakan B550M masih oke? Masih. Gue masih bilang ini cukup oke. Teman-teman lihat. Kenapa gue masih bilang kayak gitu? Karena gue PC pribadi pakai B550M dan Ryzen 5600 guys. Masih enak sampai sekarang dipakai sama gue. Jadi kalau teman-teman 2024 mau rakit kayak gini ya masih fine. Masih aman-aman jaya gitu loh. Ya. Oke. Ini 8,5 buat teman-teman yang baru pertama banget pengen punya PC ini udah cukup guys. Kalau di 6 juta kalian bisa dapat apu Ryzen 5600G. Ini kalau misalkan dibikin di Intel i3 gue gak yakin deh budgetnya kena segini. Tapi gak tau juga ya. Oke. Nah untuk si Wi-Fi SE ini NVMe-nya ada di bawah teman-teman dan gak dapet heatsink. Tapi dia dapet Wi-Fi. Kalau misalkan yang Pro 4 dia ada heatsinknya tapi gak dapet Wi-Fi gitu aja. Harganya mirip-mirip beda Rp10.000-Rp20.000. Kalau lo perlu Wi-Fi-nya yang lebut ya bias aja ambil ini. Kalau lo gak perlu Wi-Fi-nya ambil yang si Pro 4. Ini dua-duanya cakep. Oke. Ini kita beresin dulu guys ya. Biar enak. Sekarang kita RAM. Ini RAM masih segel nih. Ini RAM sekarang 2x83600 sudah murah guys. Sudah pada murah harganya. Oke. Nah satu lagi ya. Nah habis ini kita akan masang cooler teman-teman. Tapi untuk coolernya gue harus baca dulu. Manualnya ya. Kayak masangnya gimana-gimananya. Ini harus dilepas dulu nih si pengait fan-nya. Oke. Gue pelajari dulu ya guys manualnya ya. Manual si coolernya. Dan untuk cooler ini harusnya masangnya gampang sih. Karena kita tinggal tancap lalu tinggal balut. Tinggal begini doang. Biar kayak gitu doang ya. Oke gue udah liat manualnya ya. Jadi pertama kita harus melepas. Inian bawaannya guys. Bawaan dari si AMD-nya ya. Kalau di cool ini masangnya masih gampang guys. Agak ada susah-susahnya dan gak bikin motherboard bengkok juga. Kecuali yang pengait-pengait tuh. Kadang suka bikin motherboard bengkok. Nah ini kita tinggal taruh disini ya. Ini kan harusnya bener ya. Yang AM4 kan. Intel AMD yang bentukannya begitu. Ya berarti bener yang ini. Ini agak keras dikit. Tapi dia bisa. Oke. Satu lagi. Nah kalau udah tinggal begini. Lalu kita baut lagi aja guys. Ya. Jadi masih gampang. Gak ada tuh susah-susah. Ya. Masih simpel. Dua lagi. Dua lagi. Si. Pastiin dia lurus ya guys ya. Tidak miring. Ini udah kebaut. Dua kebaut kenceng. Yang penting gak bisa muter lagi aja. Kalau udah gak bisa muter. Jangan di. Paksa-paksa lagi. Terus kita lihat nih. Miring apa udah lurus. Kalau misalkan masih miring ya. Berarti kita lurusin lagi. Ya. Tapi ini udah sih. Kita trial dulu. Nah nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Dan ini pas banget di tengah. Ya. Jangan lupa dibuka. Nah. Nah. Si plastik kematian ini. Lalu pastanya. Kita kasih. Ini untuk pasta bawaan. Masih cukup guys. Masih cakep. Tenang aja. Ya. Cukup bikin titik aja di tengah. Oke. Kita baut dikit. Lalu satu lagi. Nah. Kalau udah kita tinggal kencangkan saja. Pemasangannya masih benar-benar gampang. Ini dibikin ganti-gantian ya guys. Jangan langsung. Satu dikencangin gitu guys. Sip. Satu lagi. Oke. Udah baru deh kita pasang fan-nya ya. Ini kita lepas dulu inginannya. Pengaitnya. Udah deh. Dan dia kagak ada mentok-mentok sama RAM ya. Jadi masih aman jaya. Masih tenang pokoknya. Ya. Tinggal kita lulusin. Sip. Udah dikelar. Abis itu colokin. Ini yang CPU fan-nya. Ntar kita rapihin. Abis itu IRGB-nya kita colokin juga ya. Tapi ini nanti gue rapihin lagi kabelnya ya. Intinya. Bagian motherboard ini semua udah clear ya. Sekarang kita menuju ke casing. Casing udah gue buka ya. Nih. Udah gue rapihin. Sebenernya ini pas lagi bikin konten segmen raget PC cuy ya. Jadi kabel udah di rapihin. Kita tinggal masuk-masukin aja semuanya ya. Ini back panel juga udah gue pasang ya. Sekarang kita akan masukin si power supply. Cooler Master MW-E550 ya. Ini dulu pertama kali gue punya PC ya. Gue milih power supply itu cooler master MW-E450. Karena gue nonton Gaptek.id. Dia ngetes power supply MW-E ini ya. Sama PC sama bohlam. Daya voltasenya diturun naikin. PC-nya tuh udah. Apa namanya? Eh sorry. Lampu sama PC ya. Itu dites bareng. Jadi power supply ada kayak voltasenya gitu. Buatnya puter-puter. Ada PC ada bohlam ya. Nah itu diturun-turunin tuh. Bohlam tuh udah kejot-kejot guys. Mati nyala, mati nyala. Tapi si PC-nya masih nyala. Sama si PSU450 Cooler Master MW ini. Jadi tidak perlu diragukan lah ya. Consumnya cooler master MW emang. Dari dulu juga cakep. Bahkan PSU-nya sampai sekarang masih nyala. Temen-temennya masih dipakai. Kan PC pertama gue dulu ya. Pake cooler master MW-E450 turun-menurun tuh. Ke adik-adik gue. Ke sepupu-sepupu gue gitu ya. Itu masih nyala sampai sekarang. Oke, ini PSU udah pasang. Kita langsung aja deh ya. Udah ada di-cut-d-cut deh ya. Ini kamera pindah ke sini sekarang. Kita langsung masukin motherboard. Oke, kita sesuaikan. Sumpah ya gue udah lama banget ngerakit di si yang apa namanya. Yang back panelnya tuh kepisah guys. Yang masangnya harus diukur-ukur kayak gini dulu. Dipas-pasin dulu udah lama banget. Rakitannya sekarang-sekarang tuh. Kalau yang di atas 10 juta tuh rata-rata udah nempel semua si back panelnya guys. Gue kalau ngerakit kayak gini inget-inget waktu jaman awal-awal COVID guys. Rakitnya atlon terus rakitnya 3 juta. Terus sampai netizen-netizen tuh pada kayak. Ih, bosan rakitannya atlon mulu. Itu PC-nya bongkar-pasang-bongkar basang ya. Padahal itu punya pelanggan semua. Terus juga pake cooler Deepcool Ice Edge Mini FS. Yang pastanya tuh udah nempel di cooler ada gue di komen. Pastanya kok lupa sih gak dipasang. Nah, lagi padahal pastanya udah nempel di situ. Udah lama banget ya itu ya. Perjalanan hidup guys. Dari yang kayak gitu sekarang udah ada di posisi begini. Kita gak ada yang tau guys. Boleh deh ini sampai pencolok-colokan deh ya. Gue liatin ke kalian ya. Kalian udah diminta tuh. Kayak, bang coba liatin proses nyolok-nyoloknya. Boleh deh. Tapi sorry ya. Mungkin kameranya akan kegoyang-goyang dikit. Sip. Ini udah masuk semua ya. Udah kenceng. Kita pindahin lagi kameranya ke sini. Gue harus mengeluarkan kabel-kabelnya. Nah, ini kayak kabelnya. Gue biasanya dari ini dulu guys. Kabel-kabel yang ini ya. Ada front panel dan kawan-kawan ya. Ini USB. Itu ke sini. Terus ini audio. Audio dan USB 2 ya. Oke, terus. Mana lagi? Ini audio ke sini. Kalau gue nyolokin itunya dulu guys. Kita lihat ke atas gini ya. Jadi. Ini USB. Kalau ini audio. Tolok. Terus ini USB 3. Tolok. Front panel tadi ada di sini nih. Ini front panel. Kita masuk dari sini. HD delete. Terus. Reset. Waktu awal susah nih masang-masang kayak gini. Tapi kalau udah lama mah kebiasa guys. Reset power. Terus power-power LED. Nah. Jadi. Masih terjangkau. Oke. Sudah balikin lagi. Rapi-rapihin posisi kabel-kabelnya. Ya. Umpet-umpetin semuanya di kolong. Biar tidak. Ngeganggu jalur yang lain. Biar kitanya kagak. Puyeng. Oke. Sudah. Terus. Ini gue rapi-rapihin dulu. Kabelnya memang agak paci gue di sini. Molex nanti gue colokin terakhir. Karena masih ada fan di atas. Belum kepasang ya guys ya. Ini 24 pin kesini. Ini 8 pin. Atas. Ini VGA. Karena VGA-nya itu dari samping. Kita nyoloknya dari samping ya guys ya. Jadi si 16-15 pin nyoloknya di samping sini guys. Cuman gue harus ngeliat dulu nih ke depan. Cocoknya dia ke samping. Atau ke belakang ya. Coba dari sini ya. Misalkan. Tadi. VGA-nya kesini. Begini. Nah paling gue akan colok begini atau bagus dari sini ya. Jadi itu gue perhatiin juga guys. Atau kita colok yang udah ada disini dulu deh. Ini ke atas dikit ya. Ini 8 pin. Ini colokin dulu. Oke. Alurnya jangan kebalik guys. Biar kita ngerapihin kabelnya lebih gampang. Ini. Ini 8 pin cap U. Sip. Kalau disini 24 pin. Aku bisa ke atas begini aja. Kelihatan kan sama kalian ya. Jadi colokan-colokannya simple guys. Apalagi saya gini. Ah. Ini kita bikin lewat sini aja kali ya. Kita keluarin kabelnya. Sisa kabelnya masuk-masukin. Dia lewat sini guys. Ya. Nah. Lihat sini aja deh. Udah. Kita tidurin lagi si casingnya. Kita akan masal fan-nya ya. Oke. Ini 2 fan. Masukin dulu kabelnya guys. Ke area bawah sini. Ya. Kalau di atas itu anginnya keluar ya. Ini fan dari casingnya udah dapet 4. Tapi rainbow ya guys ya. Cukup lah. Oke. Sudah. Ini. Kita tinggal sesuaikan aja ya. Nah. Tinggal baut. Mana tadi bautnya. Gue liatin guys. Kaga gue skip. Dari masang. Apa tadi power supply ya. Dorsinya jadi lama. Gak apa-apa dah. Biar lu pada pada belajar nih. Kalo lagi gua cepetin. Ada yang minta jangan dicepetin. Kalo gua bikin lama gini. Ada yang cepetin aja bang. Cepetin aja bang. Jadi gak kelar-kelar. Jadi gak kelar-kelar. Oke. Kita baut. Kita baut. Satu lagi. Ini kalo misalkan gak terlalu tengah. Kurang simetris. Misalkan lu greget gitu. Ah bang. Saya. Maunya di tengah pas bang. Ya udah tinggal geserin dikit nih. Kencangin lagi. Gampang. Easy-peasy lemon lah. Easy-peasy lemon squeezy. Rakit pisi tuh gampang guys. Sumpah. Yang bikin susah adalah. Satu. Nyari uang ya. Dua. Berani gak lu ngerakitnya. Gitu aja. Gua bukan orang basic komputer guys. Modal nonton tutorial youtube aja. Gua bisa sampai ada di posisi kayak gini. Jadi kalian harusnya belajar sendiri juga bisa. Karena emang. Gampang. Ini kita tutup lagi. Terus kita berdiriin. Nah. Karena semuanya udah clear ya guys ya. Udah dicolokin yang bagian depan. Kita tinggal rapi-rapihin. Area. Belakang ya. Kalo misalkan ada kabel yang mentok. Jangan dipaksain ya guys ya. Ini molex kita ada tiga. Yang paling jauh kita buat kesini. Selanjutnya. Oke. Ada yang keluar tuh. Kalo misalkan ini keluar. Ditekan aja oke obeng. Biar masuk. Terus ini satu lagi. Waudah kita tinggal tekan-tekan aja. Dimasuk-masukin biar rapih. Selain jalurnya. Nah ini kabel yang tadi 8 pin yang gini. Karena kabelnya pendek. Kita gak bisa tarik kesini untuk rapihin atau kesini. Bisa sih. Cuma nanti dia jadi tegang. Jadi mentok. Jadi biarin aja dia begini. Ya. Karena itu juga udah cukup. Selanjutnya kita rapihin yang ini. Yang fan. Jadi biar jalurnya semua clear dan tenang. Satu lagi disini. Ini biar tetap rapih. Oke. Nah masalah yang ini mau di tali juga boleh. Enggak juga gak apa-apa guys. Ya. Ini gue taliin aja deh. Biar dia rapet disitu. Oke. Lalu untuk 24 pin juga ini boleh. Kalo misalkan temen-temen mau rapihin lagi disini. Sama USB 3 tadi. Biar nyatu gitu. Ini boleh. Sebenernya untuk kabel manajemen itu. Yang penting dia pada saat ditutup. Dia tidak nekuk. Udah gitu aja guys. Udah cukup sebenernya. Nah ini kabelnya kita bisa masuk-masukin. Jadi biar nanti kalo ditutup. Dia kagak ngeblendung. Kalo udah jangan lupa dipot. Ketong. Kabel sisaannya guys ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke depan. Untuk masang si VGA. Ini kalo ada kabel-kabel yang ngeblendung-blendung. Rapihin-rapihin lagi aja guys. Dibikin gampang aja. Ya. Ini masangnya tinggal tancap aja. Kelihatan kan di kamera. Atau kurang deket. Kita deketin deh. Ya. Loh ini udah. Sebelas menit gue ngerakit. Lama tadi awal ya. Paling abis 9-20 menit. Oke. Udah kepasang. Udah kita tinggal baut deh. Udah. Simple. Rakit. Tidak ada tuh susah-susah. Easy semua. Gampang. Terus kalo kalian misalkan rakit kayak gini. Pake MOBO micro. Dengan casing ATX. Bagian bawah kosong. Kalian bisa tambahin fan. Atau taruh action figure aja guys. Gue bisa taruh action figure lah. Tamiya gitu. Atau apa kayak. Atau robot-robotan kayak. Bebas. Udah. Ini masukin sedikit. Lalu kita. Colokin kabelnya. Yes. Udah deh. Selesai rakitnya. Kayak gini kita tinggal tutup bagian. Tadi itu belakang. Tunggu tadi. Handphone belum aja atau. Oke. Nah. Kita tutup. Sip. Udah tuh kagak ada tuh. Ngebelundung-belundung. Jadi kabel rapi. Rakitan juga. Hasilnya rapi. Kalo udah gini. Kita tinggal langsung. Nyalain aja. Si PC-nya. Tau. Udah clear soalnya. Tentang. Semua udah clear. Udah dicolok. Langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahim. Menyala. Oke. Ini udah nyala ya guys ya. Dan kalo misalkan temen-temen baru rakit. Tunggu masuk ke layar. Apake Ryzen. Itu kadang suka ada opsi. Pilihan Y atau N dulu. Ryzen 5000. Terus ini kalo RAM. Nyalainya delay. Itu emang kayak gitu. Biarin aja. Oke. Ini nanti akan ada lampu merah. Di motherboard. Kita tungguin aja. Memang kadang lama. Kadang juga. Cepet. Ya. Intinya proses rakit kayak gitu. Oke. Dia masih. Milih-milih. Masih ngecek-ngecek. Ya. Habis itu kita tungguin aja. Masuk ke layar. Oke. Nah. Kalo kayak gini kita pencet Y ya. Nah. Itu kalo Ryzen 5000 atau Ryzen 7000. Biasanya akan ada opsi seperti itu. Kita pilih huruf Y. Nanti kalo misalkan udah. Dia akan masuk ke logo motherboard lagi ya. Logo Astrof lagi. Nanti abis itu tinggal pencet delete. Udah deh ya. Disini udah kebaca semua ya temen-temen ya. Mobo processor RAM udah kebaca ya. Sampai harusnya SSD juga disini. Udah kebaca sih tuh ya. MSI ya. Dan yowes. Abis ini berarti udah clear. Tinggal temen-temen nikmati proses. Testing. Beserta preview-nya ya. Mantep. Link pembelian ada di deskripsi. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax